Hai pantauan kedua nih ada tim berantas BNNP Provinsi Jambi kembali mengamankan empat pengedar sabu di desa Sungai Gelam waru Jambi nih lor untuk mengelabui petugas pelaku menyimpan paket sabu di dalam botol pil kemasan saat penangkapan salah satu pelaku juga ditemukan membawa senjata batu api nih untuk melawan petugas nih nah ini harus ditahan nih Pak yang model-modelan kayak gini gimana informasinya kita pantau di pantauan Hai Bang Jack Hai tim berantas badan narkotika nasional Provinsi Jambi kembali menangkap empat pengedar sabu di Sungai Kelam Kabupaten Moro Jambi pada 19 Juli 2022 lalu keempatnya ialah ST dan CN warga desa Sungai Kelam Moro Jambi serta RR dan R warga Sumatera Selatan kabit berantas BNNP Jambi Kombespo Dewa Putu GD Arta mengatakan penangkapan pelaku berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya peredaran sabu di kawasan Sungai Kelam setelah diselidiki petugas mendapat informasi bahwa pelaku S dan C bertransaksi dengan cara meletakkan barang bukti sabu di pinggir jalan saat penangkapan barang bukti yang diamankan petugas berupa satu paket kecil sabu seberat 0,56 gram yang dikemas di dalam botol pil kemasan untuk mengelabui petugas selanjutnya setelah menangkap dua pelaku itu petugas mengembangkan kasus ini dan kembali menangkap dua bandar yang diduga menyuplai barang dari pelaku sebelumnya yakni RR dan R dari tangan RR petugas kembali mendapatkan barang bukti sabu seberat 12,8 gram dan satu buah senpi untuk melawan petugas pelaku juga terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur dari petugas saat ini para pelaku sudah dibawa ke kantor BNNP Jambi untuk penyelidikan lebih lanjut di Masan Jaya Cik TV melaporkan selamat menikmati